Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Klinik Youtuber Pemula Pada kesempatan kali ini aku akan Memberikan tutorial cara Mengupload video ke channel youtube kita Lewat hp aja dengan mudah Dan benar Oke untuk itu kita akan Langsung aja masuk ke tutorialnya Pertama kali Pastikan kalian sudah Ada aplikasi youtube Setelah itu silahkan Kalian masuk langsung ke Aplikasi youtube tersebut Oke disini kita akan tap 1 kali Aplikasi youtube nya Disini aku sudah masuk ke Aplikasi youtube sebelum kita masuk Ke proses upload pastikan dulu Kalian itu sudah masuk ke Akun channel youtube kalian Caranya itu sangat gampang sekali Silahkan kalian lihat Atau perhatikan di bagian Sudut kanan atas Yang ada logo biru itu ya Yang ada KYP itu Masing-masing kita akan berbeda Mungkin ada yang huruf A Ataupun ada yang foto Pokoknya akan berbeda-beda Sesuai dengan foto profil Yang kita gunakan Kalau kalian belum masuk ke channel youtube kalian Silahkan kalian cek dulu Caranya seperti ini Kalian tap aja di bagian logo itu ya Yang sudut kanan atas ini Yang ini Setelah kalian tap 1 kali Maka tampilannya itu akan seperti ini Dan untuk memastikan Jika kalian itu sudah masuk ke channel youtube kalian Silahkan kalian tap aja Di bagian ada tanda panah Yang di kanan itu Yang ini Nah buat kalian yang belum masuk ke channel youtube kalian Silahkan kalian login dulu ya Ke akun email yang kalian gunakan Untuk mendaptar akun youtube Yang kalian buat tersebut Cara masuknya itu sangat mudah Kalian tap aja di bagian sudut kanan atas Yang ada tanda plus itu Silahkan kalian tap 1 kali Nanti kalian diarahkan untuk login ya Ke akun email kalian Yang kalian gunakan untuk mendaptar Akun youtube kalian masing-masing Jika sudah silahkan lanjutkan aja Oke Setelah itu Nanti tampilannya juga seperti ini Silahkan aja kalian scroll ke bawah Nanti silahkan kalian pilih Yang sesuai dengan akun youtube kalian Jika sudah Kalian silahkan tap Ataupun pilih channel youtube kalian tersebut Selanjutnya Silahkan kalian perhatikan di bagian bawah Itu ada tanda plus ya Silahkan kalian tap tanda plus itu 1 kali Maka akan ada beberapa pilihan Disini kalian tap aja di bagian upload video Selanjutnya Kalian akan diarahkan langsung ke galeri Disini silahkan kalian pilih video mana Yang akan kalian upload ke channel youtube kalian tersebut Berhubung disini video yang akan aku upload itu Berada di bagian paling atas Jadi aku langsung tap aja 1 kali Yang ini Disini hal penting yang wajib kalian perhatikan adalah Judul Judulnya silahkan kalian buat Yang sesuai dengan isi dari video kalian tersebut Berhubung video yang akan aku upload ini Adalah tentang cara verifikasi akun youtube Agar bisa ganti to mail Jadi akan aku buatkan judul tersebut Selanjutnya Jika kalian sudah memasukkan judul Ada sedikit tambahan yang harus kalian lakukan Yaitu Adalah Silahkan kalian beri tanda seperti ini Ataupun tanda seperti ini Selanjutnya silahkan kalian tuliskan Nama channel youtube kalian masing-masing Yang mana tujuan dari menuliskan Nama channel youtube kita di bagian judul adalah Supaya nama channel youtube kita itu Mudah terdeteksi Atau mudah diindex oleh sistemnya youtube Sehingga mudah ditemukan saat kita melakukan proses pencarian di kolom pencarian youtube Jika sudah pilih selesai Selanjutnya kita ke bagian tambahkan deskripsi Silahkan tap 1 kali Selanjutnya di bagian deskripsi ini Silahkan kalian tuliskan Gambaran singkat dari isi video kalian tersebut Tapi Alangkah lebih baiknya Agar video kalian itu mudah dideteksi oleh sistem youtube Saat orang mencari video Dengan judul yang mereka inginkan Jadi kalian samakan aja Deskripsi awal video kalian itu dengan judulnya tadi Jadi kita back aja ke belakang 1 kali Dan kalian tap di bagian judul Setelah itu silahkan kalian copy semuanya Dan kalian pilih salin Ataupun copy Tap selesai Masuk ke bagian tambahkan deskripsi lagi Dan tahan lama-lama disini Setelah itu tempel Selanjutnya silahkan kalian tambahkan di bagian deskripsinya Dengan kata-kata yang sudah kalian siapkan Disini bebas Sesuaikan dengan video kalian masing-masing Dan ada tambahan lagi Kalian wajib memberikan hashtag di bagian deskripsi ini Cukup 3 hashtag aja Contohnya seperti ini Kalian tekan enter Enter lagi Dan kasih tanda hashtag Ataupun tanda pagar seperti ini Setelah itu silahkan kalian Dan berikan hashtag yang sesuai dengan video kalian masing-masing Berhubung video yang aku upload adalah tentang tutorial youtube Jadi aku buat tutorial youtube Setelah itu Spasi dan berikan hashtag lagi Dan akan aku tambahkan dengan kata-kata ini Cara verifikasi akun youtube Setelah itu spasi lagi Dan kita tambahkan lagi hashtagnya Nah disini kita hanya bisa memberikan 3 hashtag aja Yang mana tujuan dari kita membuat hashtag itu adalah Kemungkinan banyak pengguna youtube itu Yang menggunakan hashtag saat mereka mencari sebuah video Dan hashtag ini nanti juga akan muncul di bagian bawah video Saat orang sedang menonton video tersebut Jadi tujuan hashtag ini adalah Mengkelompokkan video-video yang sejenis Yang sesuai dengan kata yang tertulis di hashtagnya Jika sudah selesai Tap aja di bagian tanda panah kiri atas ini Selanjutnya kita ke bagian ini Yang ada tulisan tidak publik Jadi kalian tap 1 kali Kalian pilih publik Agar video kalian itu bisa ditonton banyak orang Dan siapapun bisa menontonnya Ataupun kalian juga bisa menjadwalkan video tersebut Kalian tap di bagian jadwal Disini silahkan kalian tentukan Harinya, waktu, bulan, dan tahun, serta jam Kapan video tersebut akan mulai ditayangkan Kalian tap aja di bagian tanda panah ini Nah disini kalian bebas menentukan Mau di tanggal berapa dan jam berapa Misalnya di tanggal 27 Oke Setelah itu jamnya silahkan kalian tentukan Menitnya, detiknya juga boleh kalian tentukan Jika sudah, pilih ok Jika sudah selesai Langsung aja pilih Ataupun tap di bagian sudut kiri atas ini Yang ada tanda panah Tapi karena aku ingin langsung mempublikasikan Jadi aku tap lagi Dan aku pilih Publikasikan sekarang Oke yang ini dan kembali Untuk lokasi ini wajib kalian isi Agar sistemnya youtube itu Merekomendasikan kepada orang yang Satu daerah dengan kalian Ketika mencari kata kunci yang sesuai dengan judulnya Oke kita lanjut Kita tap tanda plus Dan silahkan kalian tuliskan lokasi kalian saat ini Jika sudah muncul seperti ini Langsung aja kalian tap Yang sesuai dengan daerah kalian Jika sudah selesai Langsung aja kalian ke berikutnya Maka tampilannya itu akan seperti ini Disini silahkan kalian pilih Tidak video ini tidak untuk anak-anak Tapi jika video kalian itu menargetkan penontonnya anak-anak Maka kalian pilih yang atas Tapi jika tidak silahkan pilih yang bawah Selanjutnya jika video kalian itu tidak diperuntukkan orang yang usianya 18 plus Maka lewatin aja Dan silahkan langsung kalian tap di bagian upload Maka tampilannya itu akan seperti ini Dan selanjutnya kalian silahkan tunggu aja proses uploadnya Selanjutnya jika kalian ingin mengecek proses uploadnya Silahkan kalian masuk ke channel youtube kalian tersebut Caranya kalian tap aja di bagian logo channel youtube kalian itu Yang ada di sudut kanan atas Setelah itu pilih channel anda Dan silahkan kalian ke bagian video Dan pilih kelola video Tunggu sebentar Nah disini dapatkan lihat proses uploadnya sudah berjalan berapa persen Jadi dengan demikian maka tutorial ini sudah selesai Di video selanjutnya kita akan belajar tentang Cara mengoptimalkan video yang sudah kita upload ini Semoga kalian bisa mempraktekkan Sampai jumpa di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye